Video kali ini akan membahas apa saja perubahan di patch note 1.8.18, yang dimana ada banyak perubahan dari hero yang dibuff berdasarkan skill dan pasifnya. Tapi sebelum itu ada sedikit perubahan dari season 30. Yang pertama, latar belakang penurunan season, warnanya diubah, yang sebelumnya warna ungu menjadi warna hijau. Ada juga skin season yang didapat oleh hero Baxia. Untuk openingnya aja bagus banget, warna skinnya idetik dengan season 30, lalu efek skillnya juga warna hijau. Ketika skill 1 dipakai, kalian bisa lihat ada percikan-percikan api, yang gue rasa bisa kasih rating 8 dari 10. Lalu skill 2 masih bagus, efeknya sedikit halus dan ultimatenya sedikit beda. Sebetulnya yang diubah cuma efek warna apinya doang jadi warna biru. Next, ada mode baru di Mobile Legends, kalau nggak salah namanya mode domination. Tapi nggak bahas itu dulu, yang dibahas disini hero-hero yang dibuff oleh Moonton. Yang pertama, 1-1. Ada perubahan yang semestinya harus kalian ketahui, dari pasif 1-1 yang dibuff, damage basic attack diperkuat, yang sebelumnya 100% menjadi 120% di single attack. Meningkati interval basic attack pas jam di tempat, untuk perbedaannya memang sedikit kerasa dibanding sebelumnya. Terus juga timing lompatannya jadi lebih cepat, seiring dengan peningkatan attack speed 1-1. Basic attack sedikit lebih luas, dari 4,4 menjadi 4,6 ultimate-nya diperluas, dari 6 menjadi 6,3. Yang kedua, ada di rod. Kabar baik buat usir expilen, akhirnya di rod di nerf dari skill 1. Cooldown-nya jadi 8-6 detik. Untuk keseluruhan base damage dan bonus fisika tambahan dituruni. Dan cooldown dari skill 2, dari 8-4 detik, menjadi 8-6 detik. Penurunan fisikal defense, dari 50-75%, diubah 30-80%. Dan ultimate-nya diperlema, efek dihapus 50% efek slow selama 0,5 detik. Jadi kesimpulannya, semua pasif dan skill di rod semuanya di nerf, yang pastinya diantar kalian bakalan ada yang seneng. Ya nggak sih? Yang ketiga, Masya. Belum seminggu Masya di buff, akhirnya di nerf lagi menjadi low agresif. Pasif dituruni, setiap point fisikal defense dikonversikan menjadi 0,25 fisikal attack. Barat HP kedua meningkatin base defense sebesar 50%, diubah jadi 25 bonus pemulihan yang ditrema. HP ketiga meningkatkan base defense sebesar 100%, diubah jadi 50% bonus pemulihan yang diterima. Skill 1 dibalik kayak semula, peningkatan movement speed 50% dituruni 30%. Peningkatan attack speed 100% menjadi 50-100% berskala dengan level hero. Pemulihan HP 10-60 ditambah 20% physical attack, menjadi 10-40 ditambah 15% physical attack. Memperbaiki masalah di mana Masya tidak dapat mengaktifkan beberapa pemulihan dengan golden stab. Ultimate diperlemah dari damage yang dituruni menjadi 150-350. Dan efek slow-nya yang sebelumnya 40% menjadi 25%. Yang keempat, Florin dari pasifnya diperlemah. Mengembalikan penyesuaian di mana kami mengubah pengurangan cooldown menjadi efek pemulihan. Base shield dari 200 menjadi 150. Skill 1 diperlemah. Bonus magic power untuk damage menjadi 100%. Magic power bonus untuk pemulihan menjadi 90%. Menghapus bonus pemulihan setara 5% HP target yang hilang. Ultimate-nya disesuaikan. Menambahkan kembali kekebalan terhadap pengurangan pemulihan dari 350-500 ditambah 120 menjadi 250-400 ditambah 100% magic power. Sebetulnya masih bagus-bagus aja sih. Yang diperlemah cuma sebagian kecil dari pasif sama skill 1-nya. Yang kelima ada Yuzhong. Yang dibuff dari pasifnya. Meningkatkan deskripsinya sehingga lebih sesuai dengan efek aslinya di pertandingan. Damage tambahan Sha Eruption berdasarkan HP target yang hilang dari 2% menjadi 2,5%. Dan skill 2 dituruni, cooldown dari 11 detik menjadi 12 detik di semua level. Keenam, Cyclops. Sedikit melakukan buff pada Cyclops saat membersihkan lane di early game dan mobilitasnya. Skill 1, cooldownnya cuma 8 detik. Penggunaan mana dari 100% di semua level menjadi 50-100. Skill 2 yang dibuff, yang sebelumnya 30% movement speed selama 2 detik. Diubah meningkatkan 50% movement speed yang akan berkurang menjadi 30% dalam 2 detik. Yang ketujuh ada Popol dan Kupa. Kami ingin Popol dan Kupa menjadi kompetitif sebagai jungle. Pasif dibuff, damage tambahan Kupa terhadap creep meningkat dari 130 menjadi 150%. Jadi isi seri Galak Popol ini, damage-nya dinaiki ketika menghit scrape atau jungle. Ada juga hero multi-dut debuff dari skill 2, cooldown yang sebelumnya 12 detik di semua level menjadi 12-11 detik. Selanjutnya, Vexana di-adjust. Skill 1, diperlemah. Cooldown dari 11-8,5 detik diubah 14-11 detik. Skill 2, debuff penggunaan mana yang dulu 80-180 menjadi 80-120. Dan cooldown dipersingkat dari 9-7 detik menjadi 7-5,5 detik doang. Kadita di-adjust, mengembalikan sebagian nerf pada damage ultimate-nya dan melakukan nerf pada skill 1. Jadi skill 1 diperlemah. Base damage dari 300-500 diubah 250-450. Tapi ultimate-nya di-buff, base damage 240-300 diubah 270-330. Dan damage ombak yang kembali 160-200 menjadi 180-220. Next, ada Ixia yang di-nerf dari ultimate-nya yang katanya terlalu kuat. Menghapus efek peningkatan attack speed dari ultinya dan cooldown 48-36 detik menjadi 54-42 detik. Selanjutnya, reform Lolita dituruni. Kalau nggak salah, 3 kali Lolita di-nerf dari atribut base HP, 2575 menjadi 2451. Pertumbuhan HP menjadi 168 dan ultimate-nya yang diperlemah, efek slow dari 30 menjadi 50%. Bonus damage 200 total physical attack diubah 100% total physical attack. Dan cooldown ultinya jadi lebih lama, 55-45 detik. Wow! Selanjutnya, Angela diperlemah dari skill 1. Bonus magic power dari 120 menjadi 90%. Paletina sedikit menurunkan damage dari skill 1. Sebelumnya, 340-665 ditambah 185. Hasilnya menjadi 300-600 ditambah 160 magic power. Dan yang terakhir, Yefi melakukan sedikit nerf pada kemampuan dalam membersihkan lane. Skill 1 dituruni. Damage tambahan di bagian tengah tidak lagi berpengaruh ke minion. Maksudnya, setiap penggunaan skill 2 Yefi di bagian tengah itu kurang efektif. Selang beberapa hari, ada update-an baru di patch note 1.8.20 dari hero 1-1. Di-adjust atau disesuaikan. Pasif diperkuat, damage basic attack dari 100% physical attack diubah menjadi 110 total physical attack. Sedikit meningkatkan kecepatan lompatan seiring dengan peningkatan attack speed. Skill 2 diperlemah, cooldownnya dari 18-12 detik menjadi 24-20 detik. Ini sih kelamaan banget. Yang kedua, Matilda. Di-buff dari skill 1, base damage yang sebelumnya 350-625 menjadi 275-500. Lah, kok berkurang? Damage berikutnya berkurang menjadi 20-40%. Ketiga, Luoyi. Pasif di-buff, peningkatan movement speed maksimum dari 30% menjadi 50%. Selanjutnya, Melissa diperkuat dari skill 1. Peningkatan attack speed 30-75% diubah ke 50-75%. Kelima, ada Leslie. Kami melakukan nerf pada pasif Leslie untuk membuatnya sedikit lebih lemah di pertarungan. Yang diperlemah cuma kritika lemak awal dari 140 menjadi 135%. Keenam, Yuzhong. Skill 1 diperlemah. Damage ujung yang dipertajam dari 300% menjadi 275% doang. Dan yang ketujuh, Lilia. Diperlemah dari penyesuaian efeknya diubah. Saat mencapai level maksimum, ledakan Glom yang mengenai hero lawan akan langsung memberikan Lilia 50% waktu pengisian skill. Sebetulnya nggak terlalu jauh yang diubah. Cuma di bagian dari skillnya doang guys. Ada satu lagi item Mobile Legends yang diperlemah yaitu Ice Queen 1. Efek baru. Sekarang efek slow memiliki cooldown 1 detik doang guys. Jadi ada sedikit cedah waktu dari pasif Ice Queen 1. Tapi kalau Valir yang pakai bakalan nggak berubah sama sekali. Oke, pembahasan kali ini cuma segitu doang. Untuk model domination bakalan gue review di video selanjutnya.